gue ngonten sama dia, bahasanya tuh kaya sungguh hidup perlu lama mbak cari yang lain gitu-gitu oke... sungguh hidup perlu lama mbak berarti kan maksudnya kagak boleh gitu lho gimana, gimana engga tutor dong biar jadi... tutor coba kamu lah, dari kamu lah iya kan yang tadi keliatan tuh yang paling tulus siapa? ini? apaan sih lol? 5 sama tas pilih 1 salah ya om udah 2 salah eh ini gina lo yang minta ini gina lo yang minta udah babusan coba gimana sekali lagi anak syantik, anak syantik malukan lo oke guys balik lagi bersama gue junez moda sepak sepak aduh di acara apa kelarin dulu? di acara sampe kali sokir hau... 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 jangan diganti dong template nah posnya ganti oh iya sih iya sih sebetulnya di ganti dulu kan keluar negri ya? keluar negri kita akan kedatangan disini seorang pasangan konten kreator dia konten kreator sama-sama tidak asing itu tidak asing ada teman-teman lagi nanti kena kita panggilkan saja Andre dan gina halo 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 baik-baik aturan gue yang tanya alhamdulillah baik sekali sekarang biasanya kamu yang nanya apa kabar jadi deh ngomong-ngomong nih Mas Andri seorang rapper ya oke karena Andri seorang rapper coba perkenalan dulu dengan cara rap ya enggak freestyle nanti ada biar memvalidasi kalau beneran beneran rapper coba perkenalan dengan rap ala-ala rap gitu ya ala aja enggak banget oke Andri mandor nama asli gue Andri Wardana cakep sekarang hari ini gue dateng bareng gina cakep di telpon kring-kring dari Alisa Bikalisokin enggak udah hari ini gue samperin iya bener-bener bener-bener bener 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 junez balas balas junez acara lu buruan mampus lu aduh aduh kenapa ada gini yang kalo balikin ke gue ya gini minum nah bahan nih itu teh aman itu teh aman itu teh aman itu teh jepang ini lo sibuk2 ngapain mau antri sekarang sekarang gue malah lebih sibuk ke tik tok gue lebih ke makan gue untuk cari makan tiktokers lu sekarang ya ngerap sih masih gue nulis cuman sekarang lagi di tiktok lah apa uangnya lebih gede di tiktok gitu daripada rap kayaknya sih iya iya sih cukup lah buat kalau dia cukup banget buat mabok iya aja gue maboknya gak keluar duit bro sorry oh iya itu udah bagus ya kalau ini pasangnya kalau aku sekarang kuliah S2 sambilan kerja juga sih nonton S2 iya gak cocok banget gue gak lulus lagi sumpah lah gak usah ngobrol sama S2 gue tuh gue bisa dihitung kayak lu juga agak-agak minder gue jadikan ya tapi kan lu lulus kali kuliah ya satu pak lu kan lu kan terkenal banget nih indra di ya Aceh nih ya kan terkenal banget enggak lah siapa bilang Aceh kan maksudnya gak segede jawa sangat terkenal banget harusnya mencanda mencanda bagus nih guys kayak gini nih ya udah gak apa-apa bagus nih gak apa-apa orang kan beda-beda kita harus mengerti Bang Andri ini kan sangat terkenal banget di Aceh di revisi itu sangat terkenal banget kan coba ngapain gue begini nih kalo briefingnya didengerin lu juga sempet gabung sama orangutan squad bukan sempet gabung masih oh masih lu join atau lu yang salah satu orang yang bikin juga atau gimana salah satu yang bikin lah salah satu pendiri gue kan orang awam nih orangutan squad itu apa itu orangutan squad itu kolektif jadi kolektif grup lah bahasa grup musik hiphop di Aceh tapi kita fokusnya ke angkat sejarah budaya sama bahasa yang ada di Aceh beda nih sama hiphop-hiphop flexing cewek-cewek gitu kan kita gak bisa ah yakin oh iya pak pas disono ya pribadi nah tapi orangutannya gak boleh ceweknya yang koresi kok lu kuat sih sama rapper mau S2 oh berarti dia ke Jakarta dulu kalo mau syuting di Aceh kan emang boleh kayak gitu gak boleh makanya kan beda nih kita bikin kotak baru maksudnya kalo gue sama orangutan itu fokusnya kesitu tapi kalo si Andre Mandor nya beda oh Andre Mandor nih yang nge-rap-rap lonjalon tin itu semenjak nih label gue oh iya ini ada gokon hiphop nih gak usah lanjutin tapi emang gak kan jadi beda pandang sudut kan sudut pandang oh iya sudut pandang lu mau gemes jadinya ya pandang sudut apa mahlucok S2 sudut gue udah jujur gue gak lulus kan beda sudut pandang maksudnya lu kayak kesitu belok kalo orangutan lurus tapi lu tetap disitu gimana ya sebenernya awal-awal kalo sih ada ya semenjak gue move kemari kayak perdebatan lah gitu kenapa sih banyak orang-orang gak cuman rapper ya yang berkarir di Aceh tiba-tiba ke Jakarta banyak yang seperti itu gitu nah akhirnya gue ketemuin jawabannya kayak ternyata disini memang tongkrongannya skenanya terus ya memang seperti itu jadi gak bisa disamain dengan spesialnya Aceh oke oke Jakarta lumayan tergolong bebas lah iya kan kalo di Aceh kita manggung-manggung di warung kopi, di acara pemerintahan kalo disini kan anak-anak manggung di club itu kan wajar gitu gak sih jadi kalo gue harus manggung lagi di acara pemerintahan disini ya gue kayak mundur juga makanya itu alasan lu untuk stay di Jakarta kayak bebas ya waduh makanya lu stay di Jakarta karena bisa di club syutingnya bukan sih jadi kalo di kalo di tarik mundur gitu ya di 2018 gue ikut salah satu kompetensi hip hop atau rap gitu di namanya beef rap battle kalo lu pada tau sempak mungkin tau nah disitu gue juara lah runner up nah tiba-tiba si manajemennya atau kantornya pada saat itu menawarin gue untuk bergabung sama yang bikin acara pada saat itu gue bikin acara holding ya udah gue sign kontraknya udah gue stay gak ada niat stay juga gue cuman dateng berkompetisi mau cari duit balik ternyata kan ada di kontrak ya udah sekalian aja gue nyebur gitu berarti lu stay karena kerjaan itu stay vacation enggak dong susah udah Jakarta banget nih sekarang sama yang ini kaga susah gampol gue sama emak gue ngomong-ngomong soal karir lu pribadi tadi rap tuh kan lu bilang image lu di orang hutan sekuat itu beda sama andre mandor yang personal betul kan andre mandor yang personal tuh yang gue tau udah apa ada yang beda-beda alkohol sempet kan terus ada cewi-cewi juga di video clipnya nah gue mau nanya sama gina waduhhh elek deh gue dah yang gue tau nih ya perempuan pada umumnya itu kan kalo tau lakinya begitu pasti ada cemburu, bete, marah segala macem kok lu mau sama dia yang begitu image nya gitu awalnya aku sebenernya sama Andre ini juga takut ya karena kan head covernya itu bener-bener wah bahaya nih karena aku berbahaya berarti lakinya bahaya gulik deh mak berarti ngulik dulu ya sebelum mau deket iya cari tau dulu dong di google dulu ya makanya di google semuanya ada lah tapi intinya buruk-buruk semua gak ada yang baik-baiknya gitu kalo misalnya nyari si Andre mandor ini sisi baiknya susah tuh di carinya sisi baiknya gak ada sama sekali cuman budget 100 ribunya aja gitu jadi nyari dia cuman tujuannya tuh nyari makanan enak aja awalnya gitu terus akhirnya kita ngonten bareng itu mikir-mikir dulu dua kali nih eh takut juga nih ketemu sama bang Andre soal kayak gitu gimana ya maksudnya takutnya tuh kayak dengan covernya yang kayak gitu jadi kayak agak sedikit awam ya kalau misal ketemu sama orang kayak gini cuman yaudahlah ya kita coba dulu terus pas dijalani kelihatan nih anak pendiem juga gak terlalu banyak ngomong gitu gak tau juga so cool atau gimana tapi yang emangnya anaknya banyak diem ya terus yaudah deh semakin hari ya kelihatan lah sisi baiknya gitu adalah baiknya sedikit gitu sedikit ya awalannya aja semua cowok begitu coba tanya junez awalan baik sipan asli belum keluar aja belum keluar aja udah berapa lama kita berapa lama sih 4 bulan kok salah jadi kamu gak tau kita berapa lama aduh ya terimakasih kita tukup acara ini ya kita kembali di rumah lihatkan saja dia lanjut berantem dari pada masalah nih kalau pacaranya berapa bulan Sen 2 2 3 4 bulan berapa sih ini kan kamu gak tau ini bulan berapa sih bulan 7 ya berarti berapa bulan Sen bulan 2 5 bulan iya 5 bulan belum lah 5 bulan udah dong 5 bulan aduh ribet ya kita awal bulan jadian iya tanggal 2 ya udah 5 bulan 5 bulan ya kalah di salah dikit lah tapi dikerjaan sorry ya saya mbak ngobrol pokoknya keluarin gue aja baru kita abu yaudah Gina Gina itu orang Jakarta asli atau rantauan juga? aku rantauan juga oh rantauan? gimana tuh? dari Aceh juga sebenernya jodoh gak kemana kata orang iya bener-bener amin amin sama-sama dari Aceh ternyata bisa pertama kali ketemu konten itu? pertama kali ketemu kita di Jakarta jadi di Aceh itu sama sekali gak pernah ketemu sama sekali? sama sekali pernah kayaknya sekali itu waktu aku masih kelas 3 SMP bang Andre manggung di perpisahan SMP aku tapi gak tau itu Andre Mandor dan gue gak tau juga dan ternyata kita satu kuliah juga dulu dan baru tau sekarang disini gitu iya ada jalan ceritanya ya so sweet so sweet emang couple-couple yang harusnya kita diberkahi gitu ya iya apalagi kan negatif dan positif gitu kan negatif sama positif hasil negatif dong kalau dikali iya kalau dikali kan iya tapi kalau magnet itu kan negatif harus ketemu positif iya bener bener-bener tenang gue SMI pak iya aman gue take aja lagi siapa nih? iya siapa yang gue kasihin power supply nah lu kan dari dari maksudnya Aceh kan? lu juga dari Aceh lu ada culture shock gitu gak di Jakarta gitu gue nih kalau gue nya awal-awal kayak ada sedikit tapi itu malah di dunia permusikan dan dunia perhipopan aja gue culture shocknya tapi kalau kehidupan normal sih sama-sama aja menurut gue jadi kayak setelah gue nongkrong sama anak-anak hipop di Aceh sama anak hipop disini tuh beda banget kayak beda banget gitu apa tuh? kenapa tuh? sebenernya kalo secara roots kalo kayak gila banget maksudnya hiphop pada umumnya sama gitu ya nah terus ketika gue nongkrong disini flexing nya tuh lebih berasa banget anak-anak hiphop disini tapi gak tau itu ya di hiphop aja atau di semua kalangan ya gak di hiphop doang iya sih maksudnya kayak kayak Henry panggil gue gitu kan ini gue samperin gue sepatu jordan boleh juga gitu-gitu gue kayak kayak minder gitu loh kadang kalo disana tuh kayak kita punya suatu yang baru misalnya jam baru gitu kan di Aceh wah jam baru nih enggak lah dibeliin atau dikaduin sodara gitu gak berani kalo disini berapa harganya gitu-gitu gue jadinya kayak anjir gitu kan iya sih bener kalo disini emang saya udah masuk banget ke culture Jakarta gitu ini kan baru ini kan baru jadi saya kemarin jalannya gini-gini biar dilihat aja nah aku semua orang jalannya oh Gina kalo aku sih lumayan banyak ya karena kan aku tuh dari dasar keluarga yang lumayan terkekang jadi biasa tuh di rumah tuh kita gak ada yang ngomong bahasa kasar terus aku juga kalo misal sama temen-temen sama keluarga juga emang gila tuh pake nama nah sampe sini tuh kayak denger banyak bahasa kasar jadi kaget gitu kayak ih gimana ya caranya nih sedangkan aku tuh ngomongnya tuh kayak bener-bener halus gitu maksudnya kayak ngomongnya tuh gak ada yang istilah ngomong kasar lah gitu nah waktu itu kayak gitu ya mencoba membiasakan diri aja akhirnya kayak cerita sama Mbak Andre Mbak Andre ini gimana ya Gina tuh gak terbiasa nih ngomong-ngomong kayak gini yaudah gapapa jalanin aja pokoknya sebisa mungkin mengadaptasi sama lingkungan gitu oh banyak yang ngomong anjing gitu anjing aduh bercanda kan disini normal iya disini normal tapi udah bisa ngomong gue lu? masih pake nama aku kamu sih bisa coba gak ngomong gue lu? enggak sih kali gue belajar loh hehehe kalau diminum gak? boleh boleh minum aja silahkan sampai habis juga gak apa-apa itu gak ada oyan nih mau coba iya nih kalau di Sima Jakarta nih kalau ada semut begini ambil aja hehehe hehehe gitu nah kehidupan di Aceh dan Jakarta kan pasti beda banget beda banget Jakarta terkenal banget sama kayak inian apa sebutan Jakarta keras gitu iya kan gak ada Aceh keras dong enggak ada Aceh pungguh sih ada Aceh viral ane? Aceh viral gitu eh bukan begitu mas bukan 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 admin kayak gitu kan maksudnya bukan agak ngunci ya orang rantauan maksudnya Jakarta keras kan bukan admin Jakarta keras bukan promosi dong kan iya makanya iya kan mas itu terkenal banget Jakarta keras iya iya sedangkan mengantri sama Agina kan merantau ke Ana itu udah merasakan belum kerasnya Jakarta kalau gue pribadi tipis eh ada sih pasti ada gak sih apalagi ngerantau sih pas covid sih gue itu berat banget anjing pas covid itu gue ngerasain Jakarta keras sebenernya kalau dipikir-pikir gak Jakarta keras doang kalau covid seluruh dunia gitu kan iya 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 cuman gue ngerasain ngerantau kerasnya itu pas semasa covid itu keras banget emang dari tahun berapa nih bang Ander gue di 2018 akhir yang di Fred Beto itu berarti baru ya pas iya covid covid 2020 nyet 2019 2019 2019 oh iya udah ya gitu lah aduh gue gak bisa kok kasar gitu gina ya om iya 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 hanya jadi 5 4 corp lupa 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 ancznie lupa 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 hud ты lupa 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 c Kilenschau blocks ngelang judi di Aceh udah cari uang sendiri jadi kayak disini udah terbiasa cari uang cari uang sendiri jadi disini tuh udah belum ngerasain juga sih tapi tapi udah karena disini tujuan emang kuliah ya awalnya jadi bukan disuruh kerja tapi karena ih kuliah S2 cuma dua hari nggak tahu ngapain ya udah deh kerja juga sambilan gitu tapi yang namanya kayak kerasnya di Jakarta belum ngerasain banget maksudnya dari Aceh dia udah emang udah kerja belum terbiasa iya kan kalau orang rantau biasanya kan dari sana miskin ke Jakarta ditambah susah nah itu yang begitu aku ingin mengadu nasib ke Jakarta siapakah aku sukses tahunnya main slut nah lu kenapa dari sekian genre tuh lu lebih memilih hip-hop gitu kenapa ya karena gua lebih suka ke rap battle nya sih awalnya gua kenapa bisa milih hip-hop gua lebih suka rap battle nya jadi gua datang ke acara temen gua temen gua tuh breakdancer dulunya kita sejarahnya lagi ya terus pas lagi battle breakdance ada juga nih battle rap nya terus kayak gua liat seru gitu kan wah anjir gitu terus base nya gua nulis puisi pak pada saat itu gua seneng gua nulis nulis puisi terus karena gua seneng puisi gua ngerime kok ngerime nih puisi gua gua coba kan gua coba dikaca gua freestyle kayak sambil tapi pada saat itu belum ngerti flow dan segala macem ya maksudnya kayak udah gua gua hina diri gua lah pada saat itu teru nah karena gua seneng gua contact tuh komunitas di Aceh karena gua gabung karena gua pengen rap battle nya ternyata luas banget hip-hop itu gitu makanya gua nulis lagu juga dan akhirnya gua milih hip-hop kayak gitu karena musik-musik yang lain gua seneng juga gak cuman hip-hop doang gitu karena ini ada rap battle nya jadi lu iya waktu itu liat-liat rap battle yang mana yang Thailand itu itu belum ada dong lu kan ini berarti ini kan suka nge-rap mendadak nih freestyle gitu itu lu kosong itu lu kosong katanya ngasal atau gimana kayak spontan aja sih gua beda acara dong beda acara yang yang spontan aja aja kayak apa-apa tadi gimana kosong katanya itu ngasal atau emang spontan sih gua tapi baik gitu kosong katanya ya kali nggak juga sih kayak apa yang terlintas aja gitu tapi awal-awal lu belajar udah freestyle juga belajar itulah karena gua biasanya nulis puisi jadi banyak kata-kata yang masuk jadi kayak iya jadi kan apalagi kalau kita nulis terus gampang aja kayaknya kayak hafalan lah kalo kagina emang semenjak apa dari dulu suka dengerin musik hip-hop juga nggak nggak sama sekali nggak pernah denger sampai sekarang sampai sekarang lagunya cuman satu sih yang suka lagu apa sih yang showkick ya itu doang enggak tahu kan lu yang lain kayak bahasa kasar itu banyak banget yang ini jadi kayak jengkel pasti nggak mencerminkan banget sih untuk orang Aceh kalau Jakarta mau demen aja nggak tapi sih lama-lama juga kayak ternyata seru juga kadang sering juga seluruh dia ngerep sendiri terus kan dia sempat udah enggak mau nulis lagi nah sekarang kayak udah mulai Ayo dong nulis lagi Ayo dong semangat gitu jangan apa hilangin yang biasanya kamu kan seneng banget gitu ya suruh mulai lagi gitu supaya bisa cari cewek gini gimana bro masa gue Aceh bro kalau manggung gitu Gina suka ngikut nggak nah kebetulan waktu Bang Andre Manggung aku tuh belum kenal gitu jadi Bang aku kenal sama Bang Andre tuh disaat Bang Andre udah nggak main musik lagi udah ngonten gitu jadi ya makanya saat ini kan waktu kenal sama aku kenapa sih nggak pernah manggung lagi kenapa sih nggak pernah nyanyi lagi nggak pernah nulis lagi gitu udah nggak mau lagi kayaknya dia ada pengalaman nggak tahu ya pengalaman apa itu kayak ya udahlah ini haknya dia gitu terus akhirnya sekarang udah mulai nulis lagi gitu walaupun harus disuruhnya itu sampai marah-marah dulu kamu marah-marah gitu bisa kayak bukan marah-marah eh gimana ya cuma kayak ayo dong Bang tulis gitu jangan cuman waktu jaman-jaman pacaran dulu aja nulis sama Gina enggak gitu pacaran dulu maksudnya gimana kan dulu kan ada sempet nulisin lagu buat cewek kan susah cuman nyambungin aja dari dia aduh mengklarifikasikan aja tapi kamu ada nyatan untuk menyuruh dia bikin itu lagu buat kamu ada nyat tergantung banget deh kalau misalnya dia mau ya seharusnya nggak perlu disuruh juga udah peka ya tapi nggak pengen sih lebih pengennya disurusin udah lu bikin tuh budget 100 ribu nikah di pernikahan ketemu awal ketemu kita pas lagi ngonten bareng gitu ngonten budget 100 ribu bareng aku siapa yang ngajak itu sebenernya dia modusnya ngajak ketemu cuma karena tadi aku takut ketemu sama dia yaudah kita kerjasama bareng aja gitu jadi alasannya tuh kerja gitu soalnya awal itu bingung ngolaknya gimana terus alasan itu ngomong boleh ketemu tapi gimana kalau misalnya kita ngonten bareng eh tau-tau dia mau seharusnya kan kalau konten kreator nggak mau ya berarti udah deh mau nggak mau ya justru kalau mau ngajak konten mau lah dia kreator jadi awalnya dia ngajak ketemu gitu ngajak ketemu sebenernya kita nggak kenal ya cuman kayak dia langsung DM dan ih dimana joinnya oh ini siapa nggak kenal oh gitu caranya ini di Aceh nih ya enggak aku di Jakarta dia udah disini tapi di Aceh udah dari aku di Aceh kamu udah DM DM aku udah udah banget gitu tapi kayak nggak asing sih metodenya sih iya kan ada temen lo kayak gitu juga namanya Junesh iya pada saat jomblo nggak lo gitu iya dong gua jomblo iya yang gitu gua berantemnya tetap di rumah enggak nggak pas jomblo ya pas jomblo lumayan lama kan waktu itu jomblo biar nggak keliatan mata gua oh pertama kali pas ngonten itu iya mungkin ya wajar lah ya dia kan baru kesini sambil kuliah kayak random ngajakin gitu kan terus ternyata inisiatif ngajakin ngonten oh gua oke juga nih gitu kan yaudahlah kerja bareng yang oke juga nih apa nih kalo boleh tau oke juga untuk kita bekerja sama bareng gitu lah oke karena kan awalnya gua ajakin nongkrong dia aja kan nggak mau oh iya iya boleh yaudah gua first impression nya gimana Gina kaget karena kan tampilannya tuh beda gitu loh denger rambutnya itu oh pokoknya aneh deh gua gimbal pak pada saat itu aneh banget gua gimbal dia agak-agak aman gitu kan gaya gua sombong banget nih gimbal ngonten makanya dia agak sedikit takut kalo lu gimana banget persim-persim kerja iya oke juga oke nih cewek ga pada saat itu jujur gua udah lebih ke mengarah yang yaudahlah jadiin partner kerja gitu atau teman gitu udah ga ada mengarah ke yang mau coba deketin banget blablabla terus malah kita intense jadi kan sesama Aceh gitu kan gua kan terus tempat gua lu pernah main kan jadi kan anak-anak gue sering main kesitu lah anak-anak Aceh padahal gua sering main kesitu nah disitulah kita mulai menemukan rasa-rasa mulai bonding-bonding lah ya iya akhirnya dari dia nya juga pasti kesikap hehehehehehe besokan ngajak lagi besokan ngajak lagi oh gitu ngeri tapi lo nanya deh siapa yang jatuh cinta duluan jadi biar ga gue dulu oke oke siapa disini yang ngejatuh cinta duluan jujur aku kenapa kak ya karena gimana ya maksudnya kayak aku tuh itu baru pertama kali yang benar-benar kenal sama abang-abang gitu jadi kayak kaget abang-abang dia jual apa gitu ya karena di Sumatera tuh abang-abang masuk polisikan mas ini Bukur Bandung tahakan kode Aceh Sumatera abang abang-abangan disini beda sayang abang-abangan disini tuh kayak senior yang paling tahu segalanya apa deh yang membuat yang membuat kamu jatuh cinta emang cewek kan jadi aku jatuh cinta sama dia tuh gara-gara dia cuek terus kayak aku disitu dia nggak peduli sama sekali mungkin nggak tahu ya karena udah beberapa kali ngajak terus pas momen itu kita bareng dan dia nggak peduli sama aku gitu disitu wah ini cowok beda ya jual mah jual mah enggak karena gue lebih ke ya udah temen gitu jadi nggak perlu yang care banget ya udah eh taunya gara-gara dia cuek iya gara-gara cuek sih kamu suka cowok cuek ya aku kalau misalnya kalau pendekatan lebih suka sama cowok cuek karena kalau misalnya langsung bar-bar gitu kayak aneh agresif gue jadi aneh tiba-tiba langsung ngajak makan ke sekitar kirimin bunga udah nggak suka itu sama sekali gitu itu sem lu gitu oke di sini kita ada games couple ya Oke jadi kita ada pertanyaan untuk seorang pasangan yang mesra ini nih pokoknya chemistry couple kalian dinilai dari kesamaan jangan jawaban kalian ya kamu nebak Bang Andre bang Andre nebak Gina ya eh ya kalau salah harus putus kalau ada yang gagal ya bisa dibangun lagi kan apanya nih bangun hehehe hehehe lo nih tebak ukuran sepatu masing-masing ya masing-masing ya kamu gini ya seharusnya nulis gina nabak Andre Andre nabak Gina ya sekarang besok aja lo tulis-tulis saya dulu ada lagi ntar ya tulis dulu gue makanan kesukaan dia bukan ya iya masa gue susah banget gelasinya ya harus cepet iya jadi dia ngerti kalau lambat nggak ngerti dia ntar dulu banyak banget nih orang sukanya yang paling disuka paling suka paling dia suka sering makan dia makan iya udah gagal nih mah iya mikir langgana iya udah satunya cukup iya dua boleh lama iya aduh juratih kamu udah saya udah bisa lo ya kayak gitu caranya SMA dipakai iya iya ngejak ngobrol ngintip lanjut kapan tanggal jadian kalian krusial nih salah tanggal tuh kok kamu gak apa anjir gue ditanya gini gue gak ada tanggal jadian co mampus loh kok lama kali Ndre gue lengkap pak bulan tahun nah jam menit detik jam menit detik jam menit detik dimana dimana buat gak kamu gak usah lah ya bikin kali ya ini nembaknya langsung kan langsung tapi gak romantis sama sekali gue sih malu dan lanjut apa lama banget barang kesukaan apapun itu pokoknya yang paling disuka sama satu sama lain gue lanjut apa ya Gina gue bingung banget ya apa ya gue mendalami gue mendalami warna kesukaan kan cowok biasanya suka lupa asli kan gue suka warna ini banyak tapi ada satu yang spesifik abis ya pink spesifik kan ya misalkan contohnya begitu udah pegang lu masing-masing jawabannya pegang masing-masing jawabannya siap ya sebutin jawabannya ya iya antre dulu baru Gina yang jawab iya tebak ukuran sepatu masing-masing antre sepatu gua sepatu dia oke 38 bener gak bener nah Gina 41 42 spesifik ya spesifiknya 42 oke sudah terlihat baru pertanyaan pertama deh sudah terlihat ya sudah terlihat ketidak cocokan dari pasangan ini ya berarti ya satu kosong satu kosong satu kosong gua deg-degan sekarang ini oke satu kosong pertanyaan kedua makanan kesukaan andre ramen salah nah ini gua yang deg-degan nih aduh ya Gina aku paling suka itu ini sushi sushi oke nah kalau andre makan kesukaannya apa bener makanan Aceh oke satu sama satu sama satu sama ini adalah game merusak hubungan guys tadi gua ada sepatu gua 41 sebenernya udah bener dia dia buat gak spesifik kan oh ya 4142 ya belum sempet beli sepatu juga kan jadi gak tau makan baru gua 41 setengah sih ini capek lu sebut ngebut-ngebut sebut pertanyaan ketiga tanggal jadian sebutin bareng-bareng ya kalau ini ya tanggal bulan tahun oke 1 2 23 tanggal 2 bulan 2 tahun 2023 jam berapa busen cantik Pak nomor cantik gitu tapi 2023 Aduh kan susah banget kamu tahu oh jujurlah dia terbuka dia bagus-bagus pertanyaan keempat ya barang kesukaan bener-bener Aduh gue nulisnya dua lagi nih satu ya udah sebutin dua-duanya dulu baru bunga sama tas pilih satu salah apa yang bener-bener apa sepatu juga cuman dia kadang nggak bener-bener sepatunya gunta-ganti gitu maksudnya aku tuh suka lo leksi sepatu walaupun pakai sepatu di tutur-tutur kalau gue kan benih banget loh gue sepatu ya dua satu nih udah satu ya ya dua satu makin nggak cocok saudara-saudara pertanyaan terakhir pertanyaan terlihat yang lebih sayang siapa sebenernya iya jadi mau pikirin aja ya kayak gitu apa? capek banget gue enak pertanyaan terakhir pertanyaan kelima warna kesukaan warna kesukaan Gina bismillah pink ada benernya tapi sebenernya warna kesukaan aku tetep warna keren keren bukan pink, karena kan kalau pink itu untuk bagiannya, kalau untuk baju hari aku tetep warnanya netral iya kan susah makanya cewek pak tetep meneng tapi aku bener warna kesukaan kamu biru bener ini krem ini biru iya padahal udah jelas lo pake iya udah jelas lo pake lo bener barter doang susah soalnya iya suatu cuman aku suka warna ini mau gimana oh pink berarti dia suka ini enggak maksudnya kamu langsung nggak ngeliat sih emang kapan aku pernah pake baju warna pink kan ribet kan iya sayang nanti kita cari warna yang full cream gitu aduh kayak susu udah krem oke keliatan ya temen temen iya kayaknya bakandre udah salah tiga ya iya betul jadi disini gina paling tulus ya disini ada yang harus di pertanyakan lagi Andre kenapa nih mempertahankan sama gina kalau misalnya susah iya ini kita harus tarifikasi nih demi keberikan bersama iya betul karena ya itulah ya namanya juga perempuan banyak oh iya kok salahin perempuan sih enggak sih aduh ya Allah kan terus yaudah seperti itu mungkin gue belum bisa memahami full maksudnya iya oh kan lu sibuk cari uang kan buat pernikahan iya iya hal-hal yang kayak gitu kadang suka lupa iya wah gitu gina emang cowok rada rumit pikirannya thank you ya iya cepe aja nah lu kan berduainnya di sosmed tuh keliatan banget pasangan yang couple ghost iya sayangnya iya gak sih kok gak tau sih gina parah banget biasa aja kan di sosmed kayak biasa aja di sosmed kayak biasa aja kapal ghostnya di dunia nyata banget sayangnya iya lanjut lanjut oke di dunia nyata ini kan yang pada gak tau dia tuh sebenernya kapal ghost banget sebenernya ya iya pun miri gitu iya kita pun sampe ini deh tutor dong biar jadi kapal tutor coba kamu lah dari kamu lah iya kan yang tadi keliatan tuh yang paling tulus ya pak iya kan tutorial gimana emangnya sayangnya iya kayak kita ngejalanin iya ngejalanin hubungan kayak tuh kayak gimana iya jalanin hubungan yang paling fun thing sebenernya kayak berdua kita sefrekuensi aja kagia jadi kayak ceritanya tuh seru apapun seru paling kayak aduh sayang bikin jengel iya nah itu gak ada di konten nah itu gak ada di konten nah tapi gue gitu sama dia lagu kamu biasa kayak lagu gimana? waduh aduh jangan jangan dong jangan dong itu memalukan sayang saya bener kamu ada lagu khusus oh sebenernya udah ada? ada lagu khusus aduh gak ada sih gak ada itu cuman kayak celetukan gitu aja bukan lagu nulis gue harus netwompos dulu susah freestyle freestyle doang gitu coba dong saya aduh jangan tak pada minta enggak anak syantik anak syantik ini gina lah yang minta ini gina yang minta udah bagusan itu anak syantik anak syantik malukan lo malukan lo lo pasti ada gitu juga sen ganjeng ada kayak gitu-gitu co nah itu bedanya pak itu buat kita tuh jadi kadangpun kita kayak deket nih sayang untuk aku aduh kan aduh tetap sakit sayang marah gak ya? nah itu gue gak tampilin di public pak nah itu yang menjadi kayak nah sekarang kan jadi tampil ya iya juga ya iya sekarang kan ada orang yang jadi tau nih makin couple ghost kalo berantem apa yang di berantemin? ya paling gue nya aja sih kadang gue gulah gitu merampukan lambet ya misalnya dia kita lagi baru nih kalau habis tempat rame gitu kan terus dia tipe-tipe udah jalan ke depan ceweknya tinggal sendiri kadang pegang bareng gitu dimana-mana cowoknya kayak gitu ini cowoknya kayak gitu ya itu sih gue aku emang biasanya begitu sih cowoknya kayak ya udah aja gitu jalan nih lu lagi jalan sama cewek lu nih tipe-tipe lu lupa gitu main jalan aja pernah gak lu kayak gitu? dulu kayak gitu cuman kalo cewek sekarang cewek gue jujur lu jangan begitu apa? makanya langsung ingat iyaaah jadi gue jadi keren biasa mauin barang lebih ketakut gak sih kayaknya? kalo misalnya dia kayak kebanyakan rokok gitu kayak aku bilang jangan banyak-banyak terus nanti gak bisa nih gini-gini nah disitu kita ada berantem kecil-kecilan gitu besar-besarannya? besar-besarannya jarang ya? belum? belum jangan lah mudah-mudahan ya pun ada pastikan kalian akan menemukan cara terbang ya sempak loh ribu dua tiga sempak luar ribu tiga nah kalian kan sering bikin konten berdua di tiktok loh iya iya betul ada gak sih yang sampe bikin down gitu dari komen-komen gitu kamu yang ada? malah gue pak oh iya gue padahal base untuk bermusik gitu-gituin kan udah kebal banget ya iya tiba-tiba di mulut-mulut tiktok ini serang banget kan kayak iya nyerangnya udah parah lah gitu kan kalo di musik-musik gue paling ya lirik paling lirik gue doang atau gaya ngerap gue doang gitu nah kalo ini kayak semur hidup terlalu lama mbak gitu-gitu anjing padahal jadi kan gue konten sama dia bahasanya tuh semur hidup terlalu lama mbak cari yang lain gitu-gitu oke semur hidup terlalu lama mbak berarti kan maksudnya kagak boleh gitu loh gimana gimana enggak sampe gue kecer dia kan kayak gitu baca komen dong tolong balesin gitu sampe gue aja pak eh gak tahan dia aja ketawa-ketawa aja itu keren sih seumur hidup terlalu lama tuh halus tuh lu gimana coba keren itu mending lu ngatain gak cocok lu nah itu gue lebih terlalu lama nah itu lulusan filsafat kayaknya anjing semur hidup anjing semur hidup separah itu berarti pada gak suka gitu iya ada satu konten yang kita tuh kayak view nya gede banget jadi kayak gue lagi main game terus dia nyuapin gue tapi pake tisu iya karena lu jangan sibuk sama game dah lagi sama gue gitu kan nah terus gue kayak disitu kan bete muka gue kok bete keliatan banget pak keliatan banget di frame yang dia rekamin itu kan bete banget terus apaan sih cowoknya gitu doang ini makanya lu jangan main game nah itu gue masih terima cuman yang putusin aja mbak bagaimana udah jelek lu udah mulai tapi menurut kalian kenapa bisa netizen mau main kayak gitu iya mereka kan cuma liat di frame nya doang apa yang mereka liat kan gak tentu apa yang gue lakuin ke dia nah kan gak setiap nongkrong gak setiap ngopi gue kan main game mungkin itu udah ngapain iya padahal kita ngobrol tuh bisa sampai 3 jam 4 jam ngobrol doang nanti kalo ada hape liat ah nanti berarti banyak juga yang gak suka sama kalian ya cuman iya cuman kalo di dunia nyatanya malah orang-orang sekitar malah gak suka aneh gak sih kenapa tuh iya orang sekitar maksudnya berarti lumayan iya tapi dari sisi orang sekitarnya gina bukan keluarga tapi kayak temen-temen karena ya mungkin gak tau ya karena awal itu kayak bang Andre ini kan covernya itu maaf ya sayangnya brengsek gitu ya lucu banget ngintut it's okay gue terima maksudnya maksudnya pake maaf ya sayang maaf ya sayang tapi brengsek itu jadi tuh loh kalo itu kaya jadur ya iya maksudnya gitu terus kenapa gina tuh bisa kecariin sama ma Andre yang kayak gini gitu sedangkan maksudnya kayak aku tuh anaknya tuh bukan yang kayak alkohol rokok semacamnya berseberangan banget loh sama image brengseknya dia iya 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 brutal lah iya jadi yang gak suka gak suka maksudnya orang-orang yang gak suka sama anak-anak juga tau gitu oke iya nah kadang gue suka ingetin juga gitu loh ke dia kayak gak usah terlalu dipikirlah gitu loh kan cuman karena ya perempuan ya kembali lagi aduh gue kayak gender mulu gue serang maksudnya dia agak sedikit gak kuat sama omongan itu gitu iya tapi cara kamu menanggapi temen-temen kamu gimana ya kadang ada beberapa orang yang aku kasih validasi ke temen misalnya kayak 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 gitu loh aslinya dia tuh baik aku misalnya jangan lihat dari covernya aku juga nilai bang Andre ini dari covernya ya burung juga tapi ternyata gak itu gak berhak kayak menilai orang tuh dari covernya terus dengerin dulu dan ternyata ya baik iya karena kan itu pekerjaan dia mungkin yang bisa jadi iya tuntutan mungkin ya iya tuntutan iya tuntutan Aceh itu aduh Aceh aduh ketahuan lagi dimana iya tuntutan dari sana iya misalnya Aceh itu kan kecil ya terus tongkong orangnya gitu-gitu doang dan gue bakal gue juga tau siapa orangnya itu kayak maksudnya ketaker ngerti gak sih iya banyak lah ya ketaker gosip-gosip itu kalo misalnya ngata-ngatain aku sih gak apa-apa ya kalo aku kebalas kebalikannya ngata-ngatain Bang Andre jadi kesel gitu kayak iya kenapa sih kayak gini padahal kan Bang Andre gak kayak gini gitu iya karena lu tau aslinya kayak gimana iya 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 jadi kayak pengen banget nih buat kayak pernah ketancing juga pengen buat di story kayak bisa bahan ini baik gini-gini tapi malah jadi bahan lagi gitu jadi bahan lagi buat orang ntar dibilangnya lu udah kecuciin otaknya nih iya dong pasti ada kayak gitu kan kan dia mah cuma enak aja begitu masa kecuci otak sih pak dia kagak bikin agama baru loh nah itu dia tapi kan orang suka hiperbola oh iya iya masa mencucu otak terus kan awam juga kan kalo di story jauh kan kalo dia kemari juga mungkin itu hal biasa karena lu agak jauh aja jadi lu pikirannya yang aneh-aneh oh mungkin takut kayak si Gina jadi ikut lifestyle nya bang Andre ini padahal gua ngapain juga sih ngapain juga gua cuman paling nongkrong kayak kata orang gua kalo ada orang yang mencoba untuk menarik lu kebawah berarti lu dia di bawah lu bukan di atas lu amin sempak 2023 sempak 2023 gila ya itu adalah sebuah closing dari sempak terimakasih acara mereka acara dia acara lu ya iya itu tadi quotes nya itu sebuah closing dari emang gimana lagi kan kita gak bisa membuka mulut-mulut orang pak yang tahu itu kita jangan kayak dengerin gua pegawati lagi ngomong loh diem lu bu hidup PDI kemarin lu begini-gini lu apa itu saya kan dua ini dua partai oke terima kasih bang Andre ya terima kasih banget udah Mbak Gina udah datang kesini terima kasih udah bikin kita iri ya sama ke romantisan kalian eh lu aja emang lu romantis romantis gua apaan lu diomelin mulu itu sebuah konten oh konten iya ya itu yang orang-orang gak tahu ya sebenernya konten sama relive kita beda ya iya itu orang yang orang-orang gak tahu gitu karena kan kita semua disini kreator ya iya komedi konten lu apa konten aku bucin sih bucin 200 ribu mabok hahaha 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 gak ada konten-konten hahaha gak ada kreatif kreatif ya kreatif kok iya selama itu ada view nya berarti bagus iya enggak mereka emang demannya ngeliat orang tolong hahaha udah kemasing udah oke terima kasih semua kita pamit undur diri dadah thank you dadah bye bye c moris cals 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 Terima kasih telah menonton